Hai selamat petang semuanya meskipun mungkin masih banyak yang belum masuk dan akan masuk tapi kita mulai saja karena waktu sudah pukul 7 malam eh ada kalanya kita dari aksi habis dari jalanan perlu kembali ke refleksi habis misuh-misuh apa misu-misu itu ribut dengan aparat mungkin ada kalanya juga kita perlu sejenak kembali berdiskusi mengademkan ya mendinginkan pikiran gitu dan oleh karena itu inilah forumnya maka saya ucapkan kepada teman-teman sekalian selamat datang di filosofi underground 2024 pada pertemuan yang keempat setelah sebelumnya kita melihat ya liberalisme kita akan masih melanjutkan juga ya dengan tema yang kurang lebih sama kita akan mendengarkan langsung dari narasumber yang kelas berat ya moderatornya juga kelas berat meskipun temanya dibawakan dengan enak dan renyah begitu ya teman-teman maka tanpa berpanjang lebar nanti akan saya serahkan ke moderator tetapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sedikit alat tertib peraturan lah ya yang pertama tentu saja untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat maka harus mengisi absensi di meja registrasi di atas setelah acara ini berlangsung ya dan perlu untuk mengikuti setiap sesinya secara berturut-turut lalu berikutnya tentu saja tidak makan dan minum di dalam ruangan karena setelah acara ini selesai akan ada makanan gratis di atas dan ah oh ya makanan kecil aja gitu ya tapi bisa dimakan yang penting eh dan ini juga penting ya mohon maaf sekali mungkin tidak nyaman tetapi tolong tidak membunyikan suara ponsel jadi bisa dimatikan atau di airplane mode dan tentu saja tidak merokok dalam bentuk apapun termasuk rokok elektrik dan tentu saja menjaga keamanan barang-barang pribadi masing-masing nanti di akhir sesi akan ada sesi foto bersama jadi teman-teman mohon untuk tidak cepat-cepat keluar kita akan foto bersama setelah acara selesai begitu tanpa berpanjang lebar saya persilahkan saudari moderator Mbak Maulida silahkan apa kabar betulnya agak gimana gitu ya bicara topik liberal saat banyak orang Indonesianis bilang Indonesia ini lagi dalam fase yang iliberal dan juga awkward bicara liberalisme di Indonesia liberalisme tentang Amerika Serikat juga dalam kondisi yang orang Indonesia nggak suka-suka amat dengan kata liberal dari sejak Indonesia berdiri liberalisme itu konotasinya jelek liberal apa ya apa liberal konotasinya kebebasan aja atau bahkan dianggap sebagai cara pikir yang identik sama seks bebas misalnya kayak gitu-gitu di sisi lain ketika woke, wokeism populer belakangan ini liberal juga nggak punya konotasi yang oke kalau teman-teman tahu kata libtard liberal itu di Amerika kan dipakai untuk mocking orang liberal dari konservatif tapi belakangan orang-orang yang lebih liberal lagi yang lebih woke lagi juga nyebut liberal dengan kata libtard dan itu nggak salah-salah amat kalau kita lihat liberalisme klasik ya teman-teman liberalisme klasik memang lebih menekankan teorinya di teori kebebasan tapi kemudian ada breakthrough di abad 20 kalau teman-teman ngikutin di Amerika Serikat itu ada nabi besar liberalisme yang akan kita bahas namanya John Rawls dan semua teori politik setelah itu merespons teorinya John Rawls baik di Amerika Serikat baik di negara angloven lain maupun di kontinental ya kayak Habermas, Yuri Habermas saya mau mengenalin pembicara kita sekarang ada Mas Yustinus Prastowo yang mungkin teman-teman kenalnya di X ya di Twitter rame-rame soal biacukailah pajak lah tapi kali ini beliau akan bicara soal teori liberal John Rawls dan kritiknya Robert Notzik kita akan lihat siapa Mas Pras Mas Pras ini memang lebih dikenal sebagai pejabat publik tapi S1-nya juga studi akuntansi berkarir di Ditjen Pajak tapi kemudian S2-nya mengambil kebicaraan publik juga di Driakara tentu belajar filsafat studinya mengenai Kalpolanyi ya Mas Pras kritik terhadap pasar bebas jadi sebetulnya sangat relevan dengan materi sekarang karena John Rawls juga persis disitu mengenalkan tentang teori keadilan termasuk keadilan ekonomi dan redistribusi kesejahteraan via pajak yang selalu Mas Pras omongin dan mungkin teman-teman tahunya Mas Pras pajak-pajak itu kenapa Mas Pras cocok untuk bicara topik ini gitu ya Mas Pras saya gak akan panjang-panjang itu perkenalan saya ke Mas Pras silahkan Mas Pras selamat menikmati Terima kasih Maulida yang telah mengantar diskusi kita pada malam hari ini selamat malam semuanya terima kasih Mas Ito kepala sekolah yang mengundang saya sebenarnya saya tahu maksudnya Mas Ito undang saya supaya saya mau belajar lagi karena sudah lama saya gak belajar filsafat karena sudah mengurusi urusan-urusan yang tidak jelas maka saya berterima kasih diajak untuk kembali berpikir dan itu mengandekan saya masih punya otak malam ini kita akan bicara tentang tradisi liberal Amerika sebagaimana yang diminta oleh panitia nah tadi Lida sudah berikan pengantar bicara liberal itu seringkali mengecoh ya kita perlu klarifikasi di awal karena konotasinya macam-macam apalagi di Indonesia sangat peyoratif kalau ngomong liberal padahal banyak pasal dalam undang-undang dasar kita itu yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran atau konsep liberal asasi manusia kebebasan hak milik kesetaraan itu adalah warisan liberal suka tidak suka diakui tidak diakui nah di kita mungkin pernah dikenal liberal itu bahkan malah pernah dikutuk ya oleh MUI dulu liberalisme komunisme sekularisme itu dulu dikutuk sebagai semacam aliran yang sesat gitu lalu dulu sempat ada jaringan islam liberal juga kan macam-macam nah kita ingin mencoba lebih disiplin dalam mendudukkan diskusi kita sekali kita refresh dan melihat jejak karena nanti akan kaya sekali implikasi dan percabangannya yang banyak Anda kenal mungkin dalam tradisi liberal adalah pemikiran ekonomi yang saat ini ekonomi mainstream itu coraknya liberal itu nanti mungkin kita bisa lihat dalam diskusi nah liberal di Amerika itu perlu klarifikasi memang karena kalau sekarang ini kita menggunakan kata liberal di Amerika itu lebih dekat dengan ideologi kiri tengah partai demokrat itu di cap liberal karena dia kiri tengah dan republikan itu lebih dicap sebagai konservatif atau libertarian tapi kalau kita baca berbagai literatur kontemporer terkait dengan itu masing-masing berarti kayak sendiri-sendiri misalnya kelompok konservatif tidak mau disebut libertarian orang seperti Ayn Rand yang membawa pemikiran libertarian yang radikal di Amerika pada pertengahan abad ke-20 tidak mau dia dibilang libertarian dan banyak lagi yang lain sampai sekarang para kaum konservatif atau neokonservatif itu biasa ambil jarak juga dengan libertarianisme nah di Amerika libertarianisme itu dekat dengan liberalisme klasik kalau di Eropa jadi dalam konteks diskusi kita kalau saya bicara libertarianisme yang dimaksud adalah liberalisme klasik kurang lebihnya seperti itu jadi kalau kita menggunakan istilah liberal itu dekat dengan liberalisme klasik atau sekurang-kurangnya bukan arus pemikiran kiri yang lebih dekat dengan sosialisme itu mungkin klarifikasi awal saya bagi paparan dalam empat langkah empat bagian terutama saya mengambil dari buku terakhir Francis Fukuyama Liberalism and Age Discontents dan buku John Gray yang juga banyak dikutip dan kalau Anda lihat podcast itu banyak satu forum antara Fukuyama dengan Gray Gray ini Profesor Emeritus di LSE Inggris dan dia seorang liberal baik ini pertama yang kedua saya akan membahas John Rawls John Rawls itu salah satu filsuf politik terbesar Amerika di abad 20 bicara filsafat politik khususnya filsafat Amerika tidak akan lengkap kalau tidak membahas John Rawls implikasinya juga cukup panjang nanti kalau kita lihat sama bagi Indonesia seperti apa pengaruhnya lalu kontra dengan Rawls nanti kita akan bahas sedikit Robert Nozick yang terkenal dengan bukunya Asu Anarchy State and Utopia itu buku yang memang didedikasikan untuk mendebat John Rawls koleganya di Harvard University nah kita lihat nanti seperti apa dua-duanya ini mewarisi tradisi liberal yang kalau kita asalkan kira-kira itu kan di era John Locke atau kalau mundur sedikit Thomas Hobbes di Inggris Thomas Hobbes John Locke dan Russo itu kira-kira menjadi rujukan awal tradisi liberal semua ini nanti kotaknya adalah mazhab kontra sosial atau yang mengandikan state of nature kira-kira begitu ya lalu kita akan lihat implikasi-implikasi praktis tradisi liberal Amerika ini saya ini agak alergi tapi mudah-mudahan bukan karena pilkada jauh banget ini ngomongin politik Indonesia dengan tradisi liberal gitu walaupun di Amerika juga kurang lebih mirip-mirip politiknya sekarang itu terada dekaden juga gitu teman-teman kalau melihat beberapa hal ini background ya misalnya misalnya Sri Mulyani membeberkan sederet insentif pajak yang dinikmati rakyat itu rolosian itu kalau dilihat dari kacamata filsafat nanti kita jelaskan kenapa kementan mengalokasikan pupuk subsidi misalnya itu juga rolosian dalam konteks kebijakan publik lalu how to tax the rich memajagi orang kaya itu sangat rolosian sekaligus nozikian nanti kita lihat implikasinya kira-kira seperti apa secara teoretik lalu BPJS kesehatan bantuan iuran untuk yang tidak mampu itu juga contoh aplikasi kebijakan yang bercorak rolosian meskipun saya yakin yang bikin kebijakan tidak paham atau belum merahm baca John Rawls tapi secara intuitif ternyata tersambung terkoneksi tidak kita sadari termasuk kasus terakhir yang sering dikutip oleh para kritikus liberal Amerika kasusnya George Floyd yang dibunuh oleh polisi di Amerika nah ini contoh bagaimana liberalisme diuji ini beberapa buku yang saya rujuk di samping buku-buku lain yang sangat banyak tentang liberalisme nah liberalisme ini ada dalam ancaman itu kalau kata Fukuyama ancamannya apa nantakan kita lihat tapi secara umum saya akan meminjam John Gray untuk membantu kita memahami apa itu liberalisme setidak-tidaknya liberalisme itu punya empat ciri yang pertama itu individualis karena menegaskan kedudukan moral yang lebih tinggi pada individu dibanding kolektivitas sosial itu ciri utama liberalisme prioritas atau pengutamaan individu di atas yang sosial lalu egaliter sejauh setiap orang diakui miliki status moral yang setara itu juga prinsip penting dalam liberalisme dia dia egaliter dan universalis klaim liberalisme adalah universalis karena dia bisa mengafirmasi kesautan moral spesies manusia dan menempatkan atribusi historis maupun wujud kultural tertentu di tempat kedua artinya sebagai prinsip primer dia bisa diterapkan di manapun secara universal baik di Indonesia maupun di Amerika Afrika Selatan maupun di Amerika Latin di Madura maupun di Aceh mestinya universal itu klaim mereka dan menjadi ciri dan yang terakhir melioris artinya mengafirmasi kemampuan untuk memperbaiki atau meningkatkan diri itu kira-kira empat ciri liberalisme nah kalau diringkas kalau diringkas Fukuyama mengatakan prinsip fundamental terpenting liberalisme adalah toleransi ini kata Fukuyama karena prinsip inilah maka dia berkeyakinan liberalisme adalah ideologi atau filsafat politik terbaik dari antara yang ada karena dia bisa hidup berdampingan dengan berbagai macam hal nanti kita akan elaborasi kenapa lalu liberalisme itu diklaim sebagai suatu aliran atau mazab atau pemikiran yang mesti diterima dan punya keutamaan ada tiga hal setidaknya menurut Fukuyama karena dia bercorak pragmatis artinya karena toleran dan dia mengembalikan pertanyaan tentang tujuan hidup pada individu maka liberalisme memungkinkan kehidupan damai di tengah keberagaman di tengah corak masyarakat apapun ideologi politik apapun termasuk demokrasi liberalisme bisa berdampingan sebagai satu filsafat lalu secara moral karena dia melindungi pertambat manusia dengan menjamin kebebasan individu untuk membuat keputusan tentang hidupnya individu yang otonom maka liberalisme itu punya klaim yang kuat bahwa dia adalah filsafat yang lebih baik yang utama yang terakhir ekonomi dengan asumsi dia menjamin kebebasan individu maka liberalisme juga bisa rat dengan berbagai masyarakat ekonomi karena pada prinsipnya ekonomi adalah apalagi yang mainstream diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan individu atau rumah tangga dalam suatu kesepakatan kontrak dalam sistem pasar misalnya disitu liberalisme menganggap dia bisa berdampingan karena gak ada orang yang tidak ada urusan dengan ekonomi maka mereka menganggap liberalisme ekonomi itu sudah satu paket yang lengkap meskipun nanti ada kritik ketika ada persoalan ekonomi liberalisme yang disalahkan misalnya soal ketimpangan dan lain-lain nanti akan kita lihat implikasi-implikasinya nah ada beberapa ancaman terhadap liberalisme yang kalau saya pilah ada dua dari sayap kiri maupun sayap kanan dari sayap kiri misalnya pengabsolutan kehebasan individu apa betul hanya individu yang berat mendapatkan prioritas kalau kebebasan itu termasuk kebebasan memilih kerangka moral tertentu bukankah sikap yang prososial itu mestinya juga ditolerir tidak menjadi sesuatu yang harus dibawahkan pada yang individu itu tantangan dari kaum kiri lalu politik identitas kehebasan kelompok untuk mengikuti dan menerapkan norma yang sesuai dengan identitasnya contoh kultural karena terlalu diabsolutkan maka seringkali tidak justru tidak menghargai keragaman disini persis nanti kritik komunitarianisme itu menjadi sangat relevan bagaimana misalnya dalam konteks Indonesia sebagai contoh prinsip liberal tentang kebebasan otonomi individu dikaitkan dengan tradisi Jawa yang corak masyarakatnya hirarkis misalnya apakah orang Jawa merasa terenggut kebebasannya ketika dia harus menghormati orang tua misalnya atau dia harus tepos liro harus mengalah misalnya nah ini problem-problem yang digugat oleh kelompok kiri lalu liberalisme dipandang tidak sebagai kerangka moral objektif melainkan dominasi budaya barat dia tidak bebas nilai secara historis lahir dari tradisi barat pengaruh Judeo-Kristianitas sangat kuat kenapa negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim dan punya keyakinan bahwa syariat islam bisa menjadi ideologi harus mengikuti liberalisme misalnya itu beberapa gugatan lalu sistem check and balance ini yang seringkali disampaikan dalam demokrasi atau dalam politik menurut kelompok kiri ini juga terlalu ketinggalan dia lamban karena terlalu prosedural tidak terlalu responsif untuk membatasi kepenangan negara maka Bung Alif tidak terlalu setuju karena ini kelamaan ini mustinya ada akselerasi ini contoh kritik kiri yang juga sangat masuk akal lalu science denialisme apa yang didenai misalnya dari perspektif critical theory atau dekonstruksi atau poststrukturalis tidak ada kebenaran objektif maka klaim liberal bahwa dia adalah objektif itu persepsi dan itu persepsi dalam sains yang tidak sepenuhnya itu bebas nilai terutama dalam relasi dengan kuasa misalnya dan yang terakhir liberalisme dianggap identik dengan kapitalisme yang saya sebutkan tadi publik sudah sulit membedakan maka ketika ada dosa kapitalisme satu paket liberalisme juga disalahkan tidak berlebihan karena seringkali liberalisasi ekonomi memang menjadi bagian dari proyek kapitalisme nanti kita lihat implikasi dalam neoliberalisme misalnya dari sayap kanan juga ada beberapa kritik terhadap liberalisme pertama politik identitas nah kelompok konservatif kulit putih umumnya itu khawatir rekognisi yang semakin besar terhadap minoritas akan membuat kelompok minoritas berbalik mendominasi ini problem imigrasi di Amerika saat ini kan diskusinya apakah dengan liberalisme lalu imigrasi itu sama sekali dibebaskan atau dibatasi itu perdebatan yang terjadi sekarang ini karena mereka khawatir akan didominasi lalu sama juga dengan sains genialisme ini contohnya waktu kasus covid atau tentang perubahan iklim temuan sains dipandang sebagai hasil rekayasa kan di Amerika sendiri covid itu dianggap rekayasa waktu itu oleh orang-orang konservatif termasuk perubahan iklim termasuk ini perdebatan klasik kreasyonisme dengan evolusi dalam konteks biologi misalnya dan yang terakhir neoliberalisme pengabsolutan kebebasan ekonomi inti neoliberalisme adalah tesis bahwa sistem ekonomi akan berlangsung paling efektif bila pasar dibebaskan kebebasan yang tidak ada batasnya itu bisa berimplikasi memperlebar ketimpangan misalnya nah ini nanti disinilah John Rawls menjadi relevan dalam menyegarkan kembali pemikiran liberal di Amerika dan problem ketiga selain dari sayap kiri sayap kanan adalah tentang ekonomi ada kerapuhan dalam liberalisme ekonomi atau neoliberalisme secara metodologis Tony Lawson misalnya banyak menulis tentang kritik ontologis terhadap ekonomi dia mengkritik ilmu ekonomi neoklasik yang sekarang mendominasi menjadi arus utama karena terlalu deduktif dengan pendekatan matematis sudah semakin tercerabut dari sektor yield otak-atik pergerakan nilai saham atau indeks saham dan nilai tukar rupiah yang semakin tidak terkoneksi dengan harga pupuk dan juga harga beras misalnya itu contoh betapa ekonomi juga semakin jauh dari kehidupan publik karena dominasi cara berpikir atau metodologi liberalisme nah itu kira-kira tiga kelompok kritik yang akan coba kita jawab dengan pemikiran John Rawls dan Robert Mausik nah sekarang kita masuk ke John Rawls John Rawls adalah seorang filsuf dia lahir di Maryland Amerika tahun 1921 dia pernah menjadi tentara dan ikut perang di Asia Pasifik termasuk di Filipina dan di Papua Nugini seorang lawyer ayahnya Rawls ini punya empat saudara nah saya makin kesini makin yakin pemikiran seorang filsuf itu dipengaruhi juga oleh riwayat hidupnya latar belakang hidupnya nanti kita boleh meneliti itu dua adik Rawls itu meninggal karena ketularan penyakit dari John Rawls maka dia mengalami trauma di masa mudanya sehingga dia juga punya semacam obsesi untuk memikirkan suatu teori dia membantu Amerika Serikat pasca perang dunia kedua punya landasan teoretik yang kuat untuk membangun kehidupan publik yang baik itu kira-kira motivasi dia nah Rawls sekolah di Princeton University lalu terakhir dia di Harvard waktu di Princeton ternyata tidak dilirik oleh kampusnya tidak kelihatan berbakat begitu lalu dia pindah ke Oxford dan terakhir di Harvard dia menyelesaikan teori justice itu di Harvard dia meninggal tahun 2002 nah ada tiga buku setidaknya pengantar tentang Rawls dalam bahasa Indonesia yang menurut saya cukup bagus anda bisa baca itu bahkan saya sarankan itu dibaca pertama itu cukup lama tahun 2001 itu karangan Andre Atta Ujan Dusenat Majaya itu tesis filsafat di Atenau Manila tentang pemikiran politik Rawls yang kedua itu buku karangan Sunaryo itu dokter filsafat dari STF Diri Hargara tentang John Rawls dan ketiga Andi Tarigan itu juga dari STF Diri Hargara menulis tentang John Rawls juga itu tiga pengantar yang menurut saya sangat bagus untuk memahami John Rawls nah teman-teman Rawls itu ingin menjawab kira-kira begini kira-kira secara kelembagaan apa yang mesti dibangun atau diadakan dan dan atas prinsip apa lembaga itu bisa dijamin menghadirkan keadilan itu kira-kira kegelisahan Rawls maka dia tidak mendefinisikan apa itu adil disitu dia berpisah atau berbeda dengan filsuf-filsuf klasik yang sibuk mendefinisikan apa itu adil mulai Plato Aristoteles Aquinas sampai misalnya John Stuart Mill tapi Rawls ingin meneliti dan merumuskan apa yang adil itu bisa dihadirkan secara konkret dalam masyarakat dan dia berpikir ada dua hal apa model kelembagaannya dan nilai-nilai apa yang harus ada sehingga secara prosedural keadilan itu bisa diwujudkan itu yang menjadi kegelisahan John Rawls tentu ini akan banyak pengandian-pengandian disini kita langsung tahu Rawls itu sangat kantian karena ada syarat-syarat kemungkinan ada asumsi-asumsi ada hipotesis yang diandaikan harus ada untuk membangun konsepsi keadilan itu kira-kira bagi Anda yang ingin merefresh konstruksinya akan seperti itu Rawls tentu dipengaruhi John Locke dalam arti itulah rujukan filsafat liberalisme tapi dia sekaligus ingin melampaui Locke karena konsep individu yang terlalu sempit seolah-olah terisolasi dari yang sosial dan dia juga ingin melampaui mazhab etika yang dominan di Amerika pada waktu itu yaitu utilitarianisme misalnya Henry Sidwick yang pada waktu itu sangat kuat menulis tentang utilitarianisme termasuk ini mewarisi pengikiran Jeremy Bentham dan Stuart Mills dimana the greatest happiness for the greatest number atau asas manfaat itu yang menjadi fokus dari utilitarianisme itu yang dikritik Rawls karena tidak cukup kokoh menjadi basis teori keadilan kenapa? karena acuan pada manfaat itu sangat berpotensi menghalalkan segala cara dan ini sangat bertentangan dengan prinsip Kant atau maksimoral Kant sebahwa orang lain itu harus sekaligus sebagai tujuan tidak boleh sekedar menjadi sarana itu kira-kira nah menurut Rawls kendati suatu masyarakat merupakan sarana kooperatif bagi bermanfaatan bersama suatu masyarakat juga ditandai oleh konflik kepentingan selain oleh adanya kesamaan kepentingan itu fakta nah adanya kesamaan kepentingan karena kooperasi sosial memungkinkan kehidupan yang lebih baik dan ini lebih baik dibanding kalau orang itu mengupayakan sendiri jadi Rawls mengasumsikan secara intuitif masyarakat itu punya spirit atau motif kerjasama sosial nah karena ada konflik kepentingan antar orang terkait preferensi tadi apa itu yang bermanfaat apakah menguntungkan dirinya dan lain-lain disinilah kita punya resiko karena distribusi sumber daya itu sangat berpotensi tidak adil itu menurut Rawls karena setiap orang itu punya preferensi mendapat yang lebih banyak itu kan sangat alamiah ya saya harus mendapat yang lebih besar lebih banyak dibanding yang lain karena fakta itulah maka Rawls memandang perlunya seperangkat prinsip untuk memilih diantara berbagai rancangan sosial yang menentukan pembagian manfaat nah prinsip-prinsip itu adalah prinsip keadilan sosial prinsip ini dia akan acuan untuk menetapkan hak dan kewajiban institusi dasar bermasyarakat dan menentukan pola yang tepat bagi distribusi manfaat dan beban dalam kerjasama sosial disini Rawls sudah berpisah dengan liberalisme klasik yang lebih menekankan hak dibanding kewajiban Rawls sudah menginjeksikan konsep kewajiban sosial yang nanti ini akan sangat bagus dirumuskan dalam prinsip-prinsip keadilannya pun apabila kebenaran moral universal ada kita mungkin tidak memiliki akses pada kebenaran moral universal itu dan keyakinan moral kita bisa saja keliru tadi kalau kita utilitarian bisa keliru kita karena mementingkan kelompok kita dibanding kelompok lain mementingkan diri kita dibanding orang lain atau kalau kita misalnya meyakini moralisme moralitas intuitif jangan-jangan itu juga keliru maka kita tidak sebaiknya menempatkan doktrin komprehensif tertentu yang kita yakini jadi disini juga pentingnya pemikiran Rawls yang menolak komprehensif doktrin agama menjadi rujukan moral di ruang publik itu bisa berbahaya yang mayoritas nanti berpotensi mendominasi apakah itu etika Islam etika Kristen etika Hindu dan lain-lain dan sekarang kan gejala itu ada ketika kaum konservatif Amerika misalnya ingin ajaran Kristen itu lebih masuk ke ruang publik atau di Hindu nasionalisme Modi itu ingin menempatkan prinsip prinsip Hindu itu sebagai yang utama itu kira-kira yang ingin dihindari sebagai basis untuk menarkan daya koersi kepada warga negara itu yang dihindari lagi pula ada pluralitas doktrin komprehensif terkait bagaimana rupa hidup yang baik dan pluralitas itu berpotensi membawa konflik jadi kita jelas di sini karena masing-masing itu mempunyai kebenaran sendiri maka berpotensi menjadi konflik terus melanjutkan dalam mencari prinsip keadaan sosial itu mesti dicari dengan bertanya tentang rancangan institusi dasar semacam apa yang sekiranya dapat disetujui oleh setiap orang dalam satu keadaan sosial lalu menciptakan tantangan yang adil Rawls meyakini kuncinya terletak pada bagaimana institusi dasar itu diatur prinsip yang dapat disetujui oleh setiap orang merupakan tolok ukur untuk menilai bahwa prinsip itu fair dalam arti setimpal tanpa merugikan satu pihak sementara menguntungkan pihak lain jadi justice as fairness itu menjadi norma yang diajukan oleh Rawls apa itu fairness yaitu setimpal memberi dan menerima itu yang setimpal tidak merugikan orang lain dan segedar menguntungkan diri sendiri itu kira-kira nah tatanan yang tidak fair tidaknya secara inherent keliru melainkan juga berpotensi memicu konflik yang justru akan mengancam kebermanfaatan yang dapat diraih berkat kerjasama nah ini yang menarik dari filosofi yang menarik adalah sebenarnya bagaimana cara dia mengkonstruksi pemikirannya menjustifikasi sehingga itu koheren koheren dan kokoh itu yang yang penting bahwa ini bisa dikritik sangat bisa tapi ini menjadi penting kenapa kita lihat untuk melihat prinsip apa yang sekiranya dapat disetujui setiap orang karena perbedaan tadi ideologi preferensi dan lain-lain terus menggunakan satu eksperimen pemikiran tentang negosiasi diantara orang-orang yang berada dalam posisi asali ini pengandian roles ada original position untuk menentukan rupa institusi dasar masyarakat dalam posisi ini setiap orang bebas setara rasional dan tidak ada otoritas setiap orang terbebas dari doktrin komprensi apapun jadi dia tidak boleh atau diandaikan dia tidak membawa doktrin islam kristen jawa atau preferensi lain dalam dirinya maka dalam posisi asali itu kata roles setiap orang ada pada selubung ketidaktahuan fails of ignorance atau pada keadaan tanpa pengetahuan dan diandaikan tidak tahu karakteristik karakteristik kontingen dia apakah keluarganya kaya atau miskin fisiknya sempurna atau tidak apakah dia berbakat dia rasnya apa dan lain itu mesti ditanggalkan dulu diasumsikan tidak tahu itulah posisi asali lalu kita dejavu kan disini kalau kita membaca Locke Hobbes atau Russo mereka juga mengandekan state of nature keadaan alamiah manusia kalau kata Thomas Hobbes state of nature adalah manusia itu berperang satu sama lain kalau dalam Locke itu justru tabula rasa nah kalau dalam Rolls itu posisi asali jadi orang setara rasional bebas selubung ketidaktahuan memaksa setiap orang memikirkan bagaimana kepentingan orang-orang yang memiliki karakteristik kontingen yang berbeda itu dapat dipenuhi tanpa marginalkan individu dengan karakter tertentu misalnya tanpa meminggirkan perempuan atau orang kulit hitam dan lain-lain hal ini karena setiap orang tidak dapat tahu apakah mereka tidak akan berakhir sebagai individu dengan karakteristik yang dirugikan jadi saya mengasumsikan saya pun tidak mau dirugikan maka saya harus berpikir atau mengendekan saya tidak boleh memuruhkan orang lain maka tidak boleh ada suatu pemikiran atau preferensi saya anti atau mendiskriminasi perempuan orang kulit hitam dan lain-lain nah selubung ketidaktahuan memaksa setiap orang untuk bersikap imparsial dan sikap ini merupakan faktor niscaya yang diperlukan untuk mencapai suatu kesepakatan yang fair ini kan basis kontrak sosial yang diperbarui yang bertolak dari Hobbes Locke Russo tetapi punya ciri yang lain nah ini prinsip keadilan yang ditemukan oleh Rawls ada dua prinsip pertama setiap orang harus menikmati kebebasan-kebebasan dasar secara setara kebebasan berkumpul berpendapat bodily integrity hak atas fair trial dan sebagainya ini disebut equal basic liberties principle prinsip kebebasan dasar dibas dan setara ini yang harus ada prinsip kedua dalam hal terdapat ketidaksetaraan sosial atau ekonomi itu yang dibenarkan bila ada dua rasyarat setiap orang memiliki kesempatan yang setara dan fair untuk menempati posisi publik apapun fair equality of opportunity jadi boleh ada perbedaan tapi mesti memenuhi syarat itu ada equality of opportunity untuk siapapun untuk semua orang yang kedua ketidaksetaraan itu memberi manfaat terbesar baik kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung atau different principle the least advantage itu yang harus dipikirkan pertama kali dia tidak dirugikan Rolf juga menyebutnya ini maksimin jadi menghindarkan mudarat yang terbesar itu tidak terjadi itu kira-kira nah ini dua prinsip penting dalam pemikiran John Rawls nah lalu kita akan tahu dalam konteks different principle itu jelas Rawls sedang memikirkan bagaimana teori keadilan mesti berpihak dan diuji ketika mereka bisa memberikan manfaat terbaik kepada yang tidak beruntung ini nanti kita akan cek implikasi-implikasi praktikalnya nah sekarang saya masuk ke Robert Nozick ini tidak terlalu panjang Robert Nozick karena karyanya juga tidak banyak karya utamanya adalah Anarchy State and Utopia ini lebih sebagai buku tentang kritik terhadap pemikiran John Rawls meskipun dia membahas banyak hal lain sama dengan Rawls Nozick juga profesor di Harvard disana juga ada Ronald Dworkin dan beberapa pemikir lain nah Nozick bertolak dari pemikiran Locke dan dia meradikalkannya tesis utama dalam buku ini adalah negara adalah negara minimal konsepsi negara yang justified adalah negara minimal yang fungsi-fungsinya terbatas secara sempit pada perlindungan terhadap kekerasan pencurian penipuan menjaga keterpenuhan kontrak dan sebagainya itu yang dapat dibenarkan bahwa apapun negara yang lebih ekstensif dan itu akan melanggar individu untuk tidak dipaksa melakukan hal tertentu itu tidak dibenarkan sedikit ekstensif pun menurut Nozick tidak dibenarkan nah dua implikasi yang dicara dalam hal ini adalah negara tidak diperkenankan menggunakan perangkat koersif tidak boleh ada mukul-mukulin demonstran tidak ada kalau menurut Nozick itu melanggar prinsip negara minimal tugasnya melindungi kalau kita kembali ke lock konsep kebebasan negatif bebas dari koersi bebas dari ancaman itu yang ingin dijaga pemikir libertarian kontemporer seperti Jason Brennan itu menganggap kebebasan positif itu sekunder karena dia mengandikan ekstensi dari kebebasan negatif saja nah ini menurut Nozick kalau dipikir-pikir ya ada benarnya juga ya kalau kata Gary Baker seorang ekonom peraih Nobel juga yang sangat terkenal di tahun 780 zaman Reagan dulu dia mengatakan kekeliruan pasar itu sering terjadi tetapi dia bisa diperbaiki tapi kalau kekeliruan negara selain sering terjadi itu sulit untuk disembuhkan dan diperbaiki karena kelompok-kelompok ini tidak percaya pada intervensi negara itu yang beririsan hak dasar dan batasannya seperti apa dari Locke nosip mengadopsi ide bahwa secara inherent setiap individu memiliki hak dasar atas hidup kebebasan kepemilikan hak ini sifatnya sangat mendasar sampai-sampai tidak dapat dikorbankan untuk alasan apapun ini sangat mendasar tidak ada yang lain yang lebih prinsip atau mendasar dipanding kebebasan dan kepemilikan dari Kant Nozip mengadopsi ide bahwa patasan kebebasan bertindak terletak pada imperatif untuk melakukan seseorang individu sebagai tujuan pada dirinya tidak sekedar sebagai sarana sampai disini kita bisa melihat perbedaan pemikiran Rawls dan Nozip kalau saya bedakan kira-kira kalau Rawls itu konsep keadaan sosialnya pattern dan end result ada polanya ada institusinya ada prasarat-prasaratnya ada prinsip-prinsipnya dan end result mesti hasilnya adalah kesetaraan kalaupun ketidaksetaraan tadi mesti ada equality of opportunity dan menguntungkan yang paling tidak beruntung sebaliknya Nozip konsepnya adalah unpattern dan historical karena dia lebih mengutamakan proses yang adil bukan hasil yang adil jadi ini semacam ex-ante equality bukan expose equality yang diakirin oleh kelompok sosialis misalnya nah ini juga diambil dari John Locke entitlement theory of justice seseorang yang memiliki sesuatu dengan memenuhi prinsip keadilan dalam pemilikan justice in acquisition berhak mendaku pemilikan entitle dia jadi kalau dia memperoleh secara adil maka dia berhak memiliki itu itu kira-kira gak ada yang lebih mendasar dari itu nah seseorang yang memiliki sesuatu dengan memenuhi prinsip keadilan dalam pengalih tanganan justice in transfer dari seorang yang berak dia berak mendaku kepemilikan atas suatu itu dia berak mendaku jadi transfer pemilikan itu juga sama sahnya sama kuatnya sebagai hamile seseorang yang diperlakukan tidak adil di waktu silam mesti mendapat kompensasi atas kerugiannya principle of rectification nah ini cara memulihkan ketidakadilan itu dengan cara kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialami jadi kira-kira kalau dirumuskan if each person holding are just then the total set of holding is just itu kira-kira inti pemikiran dari Nozick nah yang terakhir saya mencoba memberikan assessment implikasi bagi tatanan bernegara dan dalam kebijakan publik terkait dengan beberapa hal yang telah kita diskusikan ini tatanan ini dekat dengan konsep welfare state dan secara periodisasi kalau kita perhatikan memang pemikiran Rawls ini beriringan dengan kuatnya state capitalism atau paham welfare state pasca perang dunia kedua dan kalau kita lihat misalnya kaitannya adalah misalnya property owning demokrasi bagaimana kepemilikan itu didemokratisasi kalau sekarang itu gampangnya kalau kita bicara model Eropa atau model Amerika untuk digital ekonomi kalau di Amerika antitrust law sudah tidak terlalu dipakai maka Google Amazon Apple jadi raksasa meninggalkan yang lain kalau di Eropa diatur sejak awal ada restriksinya sehingga dipastikan mereka harus mengikuti orang lain dan tidak boleh ada yang paling dominan itu contoh lalu unemployed benefit ini kalau di kita kan ada BPJS apa namanya tunjangan bagi orang yang kehilangan pekerjaan itu contoh kan penerapannya universal healthcare healthcare itu yang sekarang BPJS kesehatan itu juga ada lalu upah minimum UMR UMP disability support progressive taxation nah roles itu pasti setuju pajak progresif karena dari yang memiliki lebih banyak mesti diambil untuk yang tidak beruntung al-nozik sebaliknya pajak itu bagi nozik perampokan kerja paksa apapun itu tidak setuju charity dalam konsepnya orang-orang libertarian itu bukan pajak jadi mungkin ya semacam apa donasi semacam filantropi itu yang ditonjolkan public education dan lain-lain nah ini contoh implikasinya misalnya Gabrielle Zuckman Zuckman itu muridnya Thomas Piketty yang corak sosialis pemikirannya mereka sepakat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk menjamin kesetaraan di masyarakat maka mereka selain pajak progresif mereka mengusulkan pajak atas kekayaan supaya negara punya risos lebih besar untuk orang-orang tidak beruntung karena orang-orang tidak beruntung itu sebenarnya juga bekerja untuk orang-orang kaya Anda percaya nggak kalau kata Jaron Lanier kita ini sebenarnya kerja untuk Google kerja untuk Facebook tanpa dibayar tiap hari kita menggunakan perangkat mereka kita memberikan informasi data kepada mereka sehingga dalam algoritmanya semakin presisi bisa menebak apa preferensi kita kita bekerja tanpa dibayar maka perlu ada serikat pekerja digital itu mesti dibikin jangan kita menjadi budak digital terus itu contoh mengapa pajak warisan tidak cukup Saez dan Supan mengatakan orang-orang bilioner ini masih muda semua paling tua itu Jeff Bezos baru lima puluhan nah kalau 30 tahun lagi baru mati pajak warisannya kelamaan apalagi Mark Zuckerberg itu belum ada 40 tahun nah kapan kita macegi dia kalau nunggu warisan maka mereka mengusulkan pajak kekayaan ini kan contoh diskursus yang sangat baik saya ketemu Gabriel Zucman Februari lalu di Sao Paulo Brazil dalam konferensi C20 dan dia diundang khusus memaparkan tentang konsep ini ini menariknya ya Brazil itu unfortunately waktu mau menjadi tuan rumah itu masih Bolsonaro begitu beneran jadi tuan rumah itu sudah lula yang sosialis maka C20-nya sangat bercorak sosialis tempatnya hanya di tempat expo tempat pameran enggak ada pernah-perni kayak di Indonesia yang sangat luar biasa kalau maiz itu Indonesia luar biasa kan mungkin karena miskin substansi kita menjadi gebiar-gebiar dalam seremoni gitu kan nah si Zucman memaparkan tentang pajak kekayaan dan itu diminta oleh lula dan proyek C20 berhasil adalah menggulkan pajak kekayaan ini yang di Indonesia saya jamin akan ditolak sebaliknya kalau Nozick konsepnya Night Watchman State negara polisi penjaga malam kalau disini polisi penjaga 24 jam agak beda sama-sama negara polisi kalau Nozick polisi penjaga malam maka mereka setuju privatisasi aset itu dimiliki oleh individu BUMN itu ya negara itu gak beres nanti mesti private sector karena dia efisien free trade and deregulation lalu pajak flat atau tarif rendah bahkan Warren Buffett itu kan mengatakan dia bahkan membayar pajak lebih kecil dibanding sekretarisnya karena dia bisa menghindari pajak dan pajak orang kaya karena dia pasif income itu tarifnya lebih kecil dibanding pajak karyawan nah itu maka aspiring middle class itu menjadi problem tantangan bagi bagi kita mau kaya kok susah sadikin sakit sedikit miskin atau jamilah jadi miskin lagi lalu kebijakan luar negeri non-interventionis proteksi pada hak milik hak kekayaan intelektual nah ini Ignacio Serianto menulis tesis tentang hak milik menurut John Locke itu saya rasa juga bagus pajak redistributif bagi Nosek itu kerja paksa dia mengatakan begini verbatimnya pajak penghasilan atas kerja itu sama saja dengan kerja paksa saya kerjakan harusnya mendapat upah kenapa Anda kurangi upah saya dengan pajak itu sama juga kerja paksa saya gak mau menyerahkan uang saya ke negara karena itu adalah hak saya kembali ke entitlement tadi kan saya kerja itu hak saya maka memungut penghasilan yang setara dengan N jam kerja sama saja dengan merenggut N jam kerja dari orang yang bersangkutan itu maksa orang tersebut bekerja untuk orang lain ini bukan meradikalkan mengikuti Ayn Rand sebenarnya yang dia etikanya etika egoisme manusia dilahirkan itu tidak untuk melayani orang lain tidak untuk membantu orang lain maka mereka juga menyerang altruisme karena kalau orang itu diberi kapasitas dioptimalkan dikembangkan dia mesti bisa mencukupi dirinya sendiri itu menurut Ayn Rand dan diikuti oleh Nozick pajak redistributif dianggap melanggar hak dasar individu atas kebebasan maka prinsip libertarian terkait pajak kalau saya membayar pajak tinggi mustib manfaat saya juga gede ini kan kebalikannya sekarang ini orang kaya membayar pajak gede manfaat dia mungkin malah lebih kecil contohnya kenapa karena dia tidak mungkin berubat pakai BPJS ya dia pakai asuransi premium lalu dia tidak akan menyekolahkan anak ini sekolah negeri dia akan sekolahkan anak ini sekolah swasta dia tidak akan naik pesawat komersial dia akan naik private jet padahal dia bayar pajak misalnya nah kira-kira kan seperti itu maka sangat bertentangan konsep pajak menurut Nozick boleh bayar banyak tapi harus memanfaat yang gede pajak harus netral terhadap preferensi individu maka cukai itu tidak boleh kalau menurut Nozick saya minum minuman berpemanis mau dikenai cukai kalau kata Nozick oh ini duit saya saya beli barang yang saya sukai saya minum sendiri ngapain saya dikenai cukai itu merenggut kebebasan dan mengambil paksa dari uang hasil kerja saya menarik sebenarnya ya ini bisa dipakai sebagai amunisi kalau Ross sebaliknya kan tadi malah menganjurkan penataan-penataan seperti itu nah secara ringkas kira-kira kalau dapat saya buat sedikit dari diskusi kita hari ini Ross semandang tataan sosial sebagai kooperatif venture for mutual advantage yang di dalamnya ditandai konflik kepentingan maka Ross mencari prinsip keadilan untuk mengatasi konflik itu dengan memanfaatkan konsep posisi asali dan selubung ketidaktahuan ini semua hipotetis ya jangan diandaikan mana ada posisi asali itu mesti diandaikan supaya prinsip-prinsip itu bisa diterapkan tapi Ross juga mengatakan karena manusia secara intuitif punya konsep tentang yang baik dia darah moral person maka dia punya kapasitas memikirkan ini itu diam-diam dia juga tidak sepenuhnya rasional dan juga ada utilitarianisme juga di dalam pemikirannya nah justice as fairness roles itu tadi saya sampaikan equal basic liberties principle kehebasan dasar dan fair equality of opportunity kesetaraan kesempatan dan difference principle itu yang sangat penting dalam pemikiran roles Nozick mengadopsi ide log tentang hal dasar dan imperatif moral Kant untuk mengadvokasi negara minimal entitlement theory of justice menurut Nozick itu sifatnya historical unpattern justice in acquisition dalam perolehan transfer maupun rectification itu yang kira-kira menjadi konsep pemikiran dua itu dua pemikir itu nah secara singkat nanti ini bisa dibagikan bahannya bagaimana welfare state versus night watchman state Nozick itu kalau dihadap badapkan kira-kira itu yang dapat saya sampaikan sementai diskusi lebih kurangnya mohon maaf dan kita bisa diseksi kembalikan kepada Maulidah terima kasih seru ya detail saya akan garis bawahi beberapa hal yang pertama liberalisme itu bukan hanya liberalisme ekonomi seperti di Indonesia banyak dilihat gitu ya ada liberalisme politik terkait hak sipil terus bagaimana kita melihat manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri tidak hanya sebagai cara atau alat yang kedua liberalisme yang selama ini dianggap paham pasar bebas murni juga dikoreksi oleh Rawls Rawls mengajukan konsep redistribusi keadilan sosial dan kebanyakan sekarang melihat Rawls ini paham sebagai paham sosial liberal sosial liberal bicara redistribusi yang tidak disukai oleh NotSick terus ada beberapa kata kunci ada doktrin komprehensif misalnya gimana Rawls kontra terhadap doktrin komprehensif nanti mungkin Mas Pras bisa bahas lagi itu kalau ada teman-teman yang ingin nanya terus ada original position posisi asali terus fail ignorance mungkin bisa saya tambahin fail ignorance itu misalnya kalau teman-teman bukan seorang disabilitas kita ini bukan disabilitas misalnya fail ignorance itu mengandaikan bahwa kita tidak tahu bahwa kita bukan disabilitas maka kita akan membayangkan sebuah sistem yang bisa menguntungkan orang dalam yang least advantage orang disabilitas orang yang secara ekonomi miskin misalnya kayak gitu itu lalu kemudian bedanya dengan Nozick ya Nozick biasanya disebut sebagai libertarian dia semacam mengembalikan liberalisme klasik dari liberalisme sosial ala Rawls itu sih gimana Mas Pras Indonesia lebih dekat ke liberalnya Rawls atau libertarian atau enggak dua-duanya seperti dibilang Pak Franseda itu Indonesia itu kan masyarakatnya bukanisme bukan liberal bukan sosialis bukan Nozick bukan Rawls kenapa tuh ya nanti mungkin teman-teman bisa mengaborasi nah kita senangnya mengambil comot-comot dari eklektik gitu ya eklektik dari berbagai teori gitu ya sehingga menjadi tidak jelas jadi mengecoh kawan dan lawan kalau di kita prinsipnya doktrin komprehensif misalnya kan kayaknya sulit ya di Indonesia menghindari doktrin komprehensif karena hukum Indonesia juga separuhnya ada yang mengadopsi hukum Islam misalnya nah ini tantangan bagi liberalisme memang kalau liberalisme konsisten yang dia toleran dan netral pada semua nilai yang ada dan mestinya tidak boleh kita memberikan prioritas pada salah satu maka yang terjadi secara faktual pasti chaos kan karena akan ada pertentangan ada pertentangan nilai ada pertentangan dominasi dan sebagainya jadi ini ujian memang bagi liberalisme dan dalam praktiknya ini juga terjadi Amerika Serikat sebenarnya bagaimana kelompok neokonservatif ingin memasukkan krasionisme kristianity itu dalam ruang publik misalnya Richard John Newhouse itu tokoh neokon mula-mula dia seorang pendeta luteran yang menjadi katolik lalu menjadi sangat radikal dulunya dia sosialis dia menjadi seorang neokon dan dia sangat aktif kalau Anda pernah baca itu dia membuat majalah first thing itu luar biasa bagaimana mereka memasukkan dan sampai sekarang kelompok ini juga punya pemikir-pemikir yang luar biasa yang bagus tapi hebatnya yang terjadikan diskursus lalu bukan soal comprehensive doctrine kalau meminjam Habermas bagaimana comprehensive doctrine itu harus ditranslasi ke dalam bahasa-bahasa dalam idiom-idium yang sifatnya netral secara publik itu kan yang mesti dilakukan kalau dalam Indonesia misalnya gak masalah hukum islam itu diadopsi tapi kan mesti ditranslasikan ketika di ruang bulik konsep keadilannya seperti apa kalau dalam terang liberalisme kita cari prinsip-prinsip universalnya itu ada satu isilah overlapping consensus masuk gak kira-kira overlapping consensus ya betul itu overlapping consensus kalau menurut Rawls oke mungkin ke sesi pertanyaan ya silahkan kalau ada yang mau nanya tiga orang dulu yang tengah mungkin tadi nama ya sebut nama dari mana maaf saya Fawaz saya dari ISH Tiang Mundera mungkin tadi diskusinya itu soal konsep liberal role sama Nozik itu lebih berat ke soal kebijakan pajak dan ekonomi mungkin karena latar belakang Pak Kristinas juga namun saya mau kembali ke awal soal bagaimana Fukuyama bilang bahwa esensi dari liberalisme itu adalah soal toleransi toleransi itu kan punya makna yang baik konotasi yang baik tapi kalau dipikir-pikir juga toleransi itu sebenarnya punya makna yang buruk toleransi itu bisa dianggap sebagai menyerah menyerah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ternyata berdarah kan mungkin kalau kita ambil genealogi liberalisme dari masa reformasi dan kontra reformasi perang 30 tahun di Eropa yang dimana setengah populasi di Eropa mati karena perang soal pertanyaan bagaimana sifat Tuhan dan mereka sampai ke abad enlightenment dan memutuskan untuk menyerah bahwa pertanyaan ini sangat sulit dijawab dan lebih baik tidak kita biarkan ke masing-masing individu saja untuk menjawab nah kalau kita ambil dari yang teorinya Rolls tadi itu kan dia bicara soal selubung ketidaktahuan dan bahwa bagaimana kita harus mengatur masyarakat itu tidak boleh berdasarkan karakteristik yang kontingen karakteristik yang tidak bisa diubah nah pertanyaan saya agama itu kan bisa diubah agama itu kita memilihkan untuk percaya dan toleransi itu toleransi terhadap agama perbedaan kepercayaan itu kan sebenarnya adalah toleransi terhadap karakteristik yang tidak kontingen karakteristik yang sebenarnya setelah lahir manusia bisa ubah nah pertanyaan saya adalah apakah sebenarnya kita harus toleransi terhadap perbedaan karakteristik yang tidak kontingen ini yaitu misalnya toleransi terhadap perbedaan kepercayaan apakah kita harus sebagai masyarakat berdebat soal pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit ini pertanyaan soal yang mana Tuhan yang benar apa itu neraka apakah ada neraka apa teori moral yang absolut yang benar dan sebagai saya tahu Katolik yang taat bagaimana respons Pak Yustinus begitu ada lagi yang mau nanya silahkan nama ya Selamat malam saya Aida dari SF Drierkara Pak Yustinus saya mau nanya tentang rihal keadilan global kalau kita lihat dari approach-nya Nozik karena saya lihat Nozik ini sebenarnya orangnya rada radikal pertama dia mereduksi kebebasan kalau anak filsafat kita belajar kebebasan itu macam-macam kebebasan dari kebebasan untuk tapi seolah-olah dengan Nozik itu mengkritisi prinsip keperbedaannya roles seolah-olah kebebasan itu cuman property rights aja hak kepemilikan lalu dia juga menolak konsep negara sebagai organisasi kerjasama karena dia bilang kalau ada kemiskinan kalau ada ketidakadilan itu tuh semua cuman side effect dari pasar bebas yang unpattern gitu maka kalau misalnya kita ambil pemikiran dia untuk keadilan global saya di Afrika di Afrika banyak kemiskinan kan kita gak bisa dong bilang kosnya kemiskinan di Afrika itu apa kan pasti banyak faktornya maka Nozik dengan argumennya dia bisa avoid responsibility orang kaya bisa avoid responsibility dia bilang ya karena saya gak bisa dibuktikan menghasilkan kemiskinan maka saya gak harus bertanggung jawab tapi maksudnya Rose kan ya kita masalahnya bukan nyari yang salah yang mana intinya ini ada masalah kita sama-sama nyelesain nah jadi kalau dari Nozik ini sebenarnya apa bagusnya kita untuk nge-adopt libertarianisme untuk masalah-masalah keadilan global yang susah untuk dicari root cause bagaimana kita bisa misalkan masalah kalau dia menolak negara sebagai organisasi dari sama dia menolak property rights itu men-denote tanggung jawab dia menolak kebebasan yaitu memiliki unsur-unsur yang lebih dari sekitar property rights jadi gunanya apa intinya gitu untuk keadilan global terima kasih mas mau jawab dulu atau mau satu pertanyaan lagi satu lagi katanya nama saya David dari SF3R saya ingin bertanya tentang tadi ada di justifikasi utama liberalisme yaitu yang nomor dua lebih tepatnya moral nah kan kalau misalkan tadi dibilangnya liberalisme itu melindungi martabat manusia tapi kan martabat manusia kan luas gitu bentukannya dan martabat manusia yang dimaksud disini tuh seperti apa gitu dan istilahnya kalau misalkan tadi di slide-nya tentang Rawls dan dan Nozick itu sepertinya ada gray area dimana martabat manusia ini disebutannya apa ya berusaha untuk melindungi martabat manusia yang satu sisi martabat manusia lain tapi mengikis lawannya gitu istilahnya seperti itu pertanyaan saya ya tadi martabat manusia yang seperti apa yang dimaksud moral ini yang disini di justifikasi liberalisme mas yang pertama soal truth claim segala macam apakah dalam teorinya Rawls ini layak diperdebatkan harus diperdebatkan dan seterusnya sorry ya tentu banyak kritik ya yang ditujukan pada Rawls misalnya orang-orang komunitarian akan mengkritik mana ada orang yang bisa diandekan dalam posisi asali itu karena secara faktual dia sebagai individu itu sudah pasti individu yang berimpitan dengan identitas sosial dia lalu contoh ya ini kan kritik ya misalnya Alasder, McIntyre Sandel dan sebagainya dia beris mengkritik disitu nah tapi itu juga sudah dicapai oleh Rawls di belakang tentang bagaimana Rawls juga mengandekan nanti dalam politikal liberalisme dia juga mengelaborasi bagaimana manusia yang diandekan moral person itu itu juga tadi secara intuitif dia juga punya kapasitas yang pasti itu kan juga diandekan didapatkan juga dari lingkungan sosial dan sebagainya itu sebagai background nah terkait dengan toleransi pandangan liberal akan mengatakan begini silahkan anda berdebat silahkan anda meyakini bahwa tuan anda yang benar liberal tidak peduli itu tapi liberal memegang prinsip do no harm pada others jadi itu prinsip mau sekerasapun berdebatan prinsipnya itu tidak boleh melakukan kekerasan pada orang lain tidak boleh menyakiti kalah debat singgol baco misalnya itu gak ada atau persekusi itu sudah jelas menyalahi prinsip liberal maka ini nanti kalau nyambung ke aida memang ada asumsi kan dalam liberalisme manusia itu rasional setara bebas nah ini temuan-temuan mutakhir juga sudah memberikan kritik pada itu tentang rasionalitas misalnya apa itu rasionalitas dalam ekonomi misalnya penemuan behavioral ekonomi jelas menunjukkan manusia tidak rasional kah neman misalnya mengatakan ada loss aversion rasa kehilangan kehilangan itu lebih gede dibanding mendapatkan tidak impas kalau kita dikasih angpau nenek waktu lebaran 100 ribu gitu kita kantongin tetap sampai rumah hilang kita cari-cari kata ibu kita kenapa nyari duit tadi dikasih nenek berapa 100 ribu ditukerin apa yang kita lakukan tetap nyari duit yang hilang tadi kan itu contoh ada rasionalitas lain nah disini liberal tidak mempendulikan soal anda meyakini apa tapi yang jelas tadi prinsipnya dunoham tidak boleh menyakiti tidak boleh merasa lebih tinggi atau lebih hebat meskipun mayoritas karena setara asumsinya maka kalau ditanya lebih percaya mana konsep Tuhan benar mana menurut anda itu wilayah privat kalau menurut liberal dia tidak boleh menjadi komprehensif doktrin yang dijadikan prinsip di ruang publik di ruang kehidupan bersama jadi itu yang mesti dipegang pertanyaan dan kritik untuk liberal apakah toleransi itu mutlak ataukah kita harus menolerir hal yang tidak bisa ditolerir kekerasan pembunuhan persekusi apakah demi toleransi itu mesti dibiarkan nah kembali kepada prinsip liberal tadi itu melanggar kesetaraan itu bebasan jadi kira-kira itu ya ini saya membayangkan kalau Rawls ditanya ya itu penjelasannya kalau Nozick juga akan lebih ekstrim lagi ya itu tugas negara sebenarnya kalau kata Nozick untuk melindungi supaya orang tidak memaksa yang lain tidak membersekusi lalu terkait dengan keadilan global Nozick Nozick terus terang tidak punya teori yang sophisticated ya yang lalu bisa di ekstrapolasi tentang gagasan dia secara apa kosmopolitan gitu tetapi kalau kembali pada prinsip yang dia pegang memang dia memberi prioritas pada hak milih hak milih itu memang sangat dominan dalam Nozick karena persis disitu dia ingin mengkritik welfare state maupun sosialisme nah kalau dalam tulisan dia dia mengikuti Ayn Rand itu tentang eyeball lottery kalau hak milih atau self-ownership itu boleh dikurangi dan bisa diberikan demi orang lain dalam konteks ini yang beri contoh lottery bola mata kalau ada orang rusak matanya dia berat mendapat sumbangan mata maka orang-orang yang normal yang matanya sepasang itu harus masuk dalam sistem lottery untuk ditentukan mana yang harus menyerahkan matanya satu biji untuk orang-orang yang tidak punya mata atau matanya rusak itu ekstrim sekali Ayn Rand menyusun satu analogi kembali pada prinsip Tarnosi akan mengatakan negara minimal mesti menjalankan perannya untuk mencegah orang doing harm pada orang lain orang sampai takut bisnis takut menjalankan usaha itu tidak boleh itu tugas negara dalam konteks atau prinsip kebebasan dan manusia rasional bebas setara yang diandekan tadi mestinya masing-masing manusia yang mengejar meliorisme tadi dia akan bisa berkembang mengembangkan diri sukses berhasil itu mestinya menjadi utopia atau hasil akhir dari masyarakat liberal nozik akan berhenti di situ saja yang penting prinsip-prinsip dilakukan mestinya tidak ada ekses itu kalau sampai terjadi ya tidak adil kalau terjadi ya rektifikasi kompensasi kompensasi itu harus diberikan pada yang tidak ada untungan dan dirugikan tadi memang lalu ini menjadi tidak memadai untuk menyelesaikan kompleksitas sekarang karena pengandian negara minimal itu bermasalah tanpa koersi ya negara tidak bisa melakukan itu maka ketika kuasa diandikan tidak ada pada negara dan itu ada pada persetujuan antar individu menjadi sulit memang dilakukan makanya konsep keadilan sosial bagi nozik ya enggak ada kalau adil secara sosial itu kan hanya unintended consequence dari individu-individu yang memang mengejar kepentingannya dan memang dia dunuhan pada yang lain sehingga masyarakatnya adil damai begitu kira-kira nah dan ini Rodrik seorang ekonom itu punya proposal yang bernama Rodrik Trilema dalam suatu kondisi tidak mungkin terjadi tiga hal sekaligus satu integrated global ekonomik yang kedua national sovereignty kedalatan nasional dan yang ketiga demokrasi itu tiga hal yang tidak bisa ada sekaligus menurut Dhani Rodrik yaitu secara ekonomi menjadi kritik juga pandangan liberal memang tidak memadai kalau nanti kan ini pengembangannya macam-macamnya yang ketiga tadi tentang martabat manusia martabat manusia jelas yang menjadi dasar saya rasa di sini Nozick dan Rolf sepakat manusia liberal itu diandaikan dia rasional bebas dan setara itu pengandaiannya ada tiga tiga ciri itu tiga karakteristik itu jadi memang kalau kita ditanya bagaimana martabat manusia dalam konsepsi Nozick atau Rolf ya manusia yang memang diandaikan rasional setara dan bebas dan tadi penghormatan pada martabat manusia itu dalam konteks negara liberal menjadi tugas negara yang memastikan bahwa negara harus menjamin tidak ada orang yang merasa lebih tinggi dibanding orang lain tidak boleh melanggar kebebasan orang lain dan dia tidak boleh memaksakan kehendaknya itu saya rasa yang menjadi pengandaian dalam pemikiran liberal ini cukup ya penjelasannya kalau ada yang mau nanya lagi yang lain saya Raya dari Presiden Universiti saya ingin bertanya Mas Pras tadi ketika bicara liberal Mas Istimus itu berkali-kali mengulangi tentang do not harm do not harm other do not harm other ada satu pertanyaan yang saya tanyakan sebetulnya dan ini sangat terkait dengan konteks di Indonesia mungkin ini juga relate sama kondisi toleransinya ala Mas Fawas tadi yang jelaskan bagaimana mentolerin dan itu harm kalau diizinkan saya samakan dengan offense atau ketresinggungan jika lebih erat dengan kondisi beragama apakah harm itu given atau take seseorang itu bisa merasa dilukai atau orang melukai seseorang itu adakah kondisi objektifnya karena ini konsekuensinya sangat panjang apalagi dalam perdebatan-perdebatan agama ya sejauh ini kayak ya mungkin satu ritus agama ini melakukan A karena ini ritusnya begini tapi di kondisi teritori yang sama ritus B secara kontradiktif mempertahankan ritusnya yang sama yang ini kadang intersect jadi bentuk harm atau ketersinggungan atau apapun atau bahkan secara sosial lepaskan secara sekuler lepas buas lah agama misalnya sebutlah kita kelas menengah ngeliat keadaan wah ada pejabat nih bla 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 dari Amrik gak dicek bea cukai kita offense ketersinggung nih tapi kalau mikir nih kita pakai fail off fail off ignorancenya ala Rawls coba kita bayangin jadi pejabat gimana rasanya kalau digini-giniin nah gitu-gitu sebaliknya atau sebaliknya jadi apakah ada harm atau offenses yang objektif yang gak taken or given yang gak perlu diperdebatkan lagi ini emang gue yang tersinggung atau emang dia emang dia yang iya seperti itu mungkin itu pertanyaan saya limit of harm principle ya tapi yang fail off ignorance mungkin mesti dijelasin lagi nanti mas ada lagi pertanyaan lain ya jawab dulu oh mau nanya loh kok nunjuk-nunjukkan jawab aja dulu deh mas arep kesimpulan aja nanti dia oh mas arif mau nanya beneran oke silahkan mas arif gue ngomong apa komentar aja deh komentar ya komentar ya tadi sudah disebutkan bahwa siapa namanya ROS mendapat banyak kritik dari kalangan komunitarian bahwa identitas itu constitute ourselves kalau katanya kalangan komunitarian ya jadi kalau saya memandang komunitas ini ya hampir gak mungkin saya melepaskan let's say kelaki-lakian saya kejawaan saya dan seterusnya karena itu justru membentuk diri saya sebagai seseorang yang distinct dibandingkan siapapun yang ada disini lalu yang lain saya pikir kalau sebenarnya yang banyak orang menyayangkan Notchik ya Notchik itu berhenti dengan proyek Anarkis Tetan Utopia dia gak lagi nulis dengan tema itu di buku-bukunya yang lain tapi mungkin yang bisa dikritik dari pandangannya Notchik adalah begini Notchik saya pikir kelewat melihat efek langsung terhadap situasi yang dihadapi seseorang jadi misalnya pajak tadi itu pandangan Notchik kan melihat bahwa pajak itu pemaksaan yang kalau saya berbuat baik pada orang lain itu mestinya tidak ada satu otoritas pun yang bisa membebankan itu sebagai sebuah kewajiban ya baik ya biarin aja saya baik tanpa harus dipaksa oleh orang lain tapi bagi saya begini sesuatu yang bisa kita tarik garisnya bahkan dari era Hobbes adalah bahwa tidak ada yang lebih utama dibandingkan self-preservation jadi kita semua itu takut mati sebenarnya gak ada orang yang gak takut mati itu situasi yang paling ekstrim nah pada situasi yang kalau itu dilunakan misalnya katakanlah begini sekian tahun lalu saya bekerja kemudian saya dapat duit lalu saya bisa beli sepeda saya bekerja keras lagi dapat duit lebih banyak saya bisa beli motor sehingga saya harus magerin rumah saya supaya motor saya gak dimaling orang ketika saya bisa membeli mobil pager saya dari 1 meter jadi 1,5 meter mobil saya saya ganti private jet itu pager saya harus setinggi kedutaan besar Amerika Serikat sehingga pada situasi itu berpunya itu berpunya secara material itu mengakibatkan saya kehilangan kebebasan itu kan yang terjadi di banyak tempat makin banyak duit orang makin dia memenjarakan dirinya di rumah masing-masing nah kenapa kok itu dilakukan oleh orang karena orang merasa terancam terancam oleh siapa oleh yang lain oleh anggota masyarakat misalnya kalau kita bicara tentang kaya miskin ya kemiskinan ekstrim itu kan juga bisa membawa pada atau apa namanya ketimpangan ekstrim itu kan bisa membawa pada sesuatu yang sifatnya konfliktual maka salah satu cara mudah untuk memberi perlindungan pada diri itu adalah dengan membebankan kewajiban itu pada negara jadi kalau misalnya saya punya banyak uang lalu saya membayar pajak pada negara sebenarnya saya sedang nyuruh negara untuk memberi proteksi pada diri saya dan tidak ada yang lebih dibutuhkan untuk diproteksi dibandingkan kebebasan lalu hal lain saya ingin bawa nama lain ya nama lain itu Amartya Sen terkait dengan toleransi itu tadi Sen itu membayangkan toleransi itu kata dia seperti kalau ada kapal bersimpangan jadi toleransi itu bagi Sen sejauh lu gak gangguin gue gue juga gak bakalan gangguin lu bahkan gak saling menyapa pun gak apa-apa itu toleransi itu se apa namanya seminimum itu nah ada yang lebih kuat daripada itu pasca runtuhnya tembok Berlin itu muncul politik rekognisi politik identitas itu tetapi dengan rekognisi itu pengandiannya ada relasi kekuasaan yang tidak seimbang sulit membayangkan bahwa Palestina ada tanpa pengakuan Israel begitu pulah sebaliknya misalnya nah tapi kalau kalau kayak gitu kan timpang ya termasuk yang tadi disampaikan kawan yang belakangan tadi itu nah Sen itu sebenarnya ini bukan hal baru ini sudah dikenal selain dalam tradisi etika India itu juga dikenal dalam etika Yahudi satu konsep yang dia sebut sebagai acceptance jadi kehadiran orang lain itu sebenarnya membebankan kewajiban pada diri saya untuk menghargai Anda yang ada di muka saya itu sebagaimana adanya sehingga saya harus menghargai perempuan sebagaimana menghargai laki-laki menghargai orang miskin sebagaimana menghargai orang kaya dan seterusnya nah lalu tentang Indonesia tadi saya tergelitik untuk mengomentari itu ya tentang Indonesia sesuatu yang saya pikir agak sayang ya dari situasi hari ini adalah bahwa kita mengalami apa yang oleh siapa namanya Fukuyama itu tadi disebut sebagai the absent left tradisi-tradisi liberal itu saya pikir sampai hari ini masih menolorkan ide-ide baru yang tentu saja itu juga bisa dikritik tetapi sayangnya tradisi semacam itu tidak memperoleh imbangan berarti dari pandangan-pandangan kiri yang bahkan juga dianggap new left itu bahkan diterima secara keliru ya oleh Heider Nasir misalnya sesuatu yang bagi saya sungguh-sungguh menggelikan tapi kalau kita melihat Indonesia dengan konsep keabilan sosialnya ya memang yang bukan-bukan itu tadi ya cuma itu jadi yang bukan-bukan kan persis karena kita terlalu miskin untuk punya kemampuan menggali itu padahal Ross misalnya Ross itu muncul 74 ya Mas Pras ya itu kan tertinggal dibandingkan Indonesia kita sudah menemukan kita sudah menemukan apa namanya overlapping consensus itu dengan Pancasila 45 Habermas 2000-an itu ya 2000-an ngomongin mengenai translation kita sudah melakukannya tahun 1945 nah sayangnya itu berhenti di situ jadi bangsa ini makin lama makin gak kreatif itu sih terima kasih jadi tadi ada pertanyaan soal limit of principle ya karena sekarang ada juga offense terus pemidanaan apa agama-agama gitu ya apa sih istilahnya apa sih istilahnya kalau agama tuh istilahnya tuh penistaan agama misalnya kayak gitu tapi di sisi lain ada juga yang diomongin sama Mas Arief tadi soal politics of recognition gimana kita juga misalnya kasus Charlie Hebdo misalnya ya ketika ada kelompok dominan kelompok marginal kayak gitu-gitu kan juga dilindungi kan kelompok marginal sejauh mana liberal melihat ini ya terima kasih Mas Arief untuk tambahannya jadi saya sepakat memang saya tadi mau masuk ke Amartya Sen ya kritik Sen terhadap John Rawls misalnya John Rawls kan mengandikan primary goods itu sebagai hak-hak atau nilai-nilai yang diandikan sudah ada pada orang-orang yang rasional dan itu disyarakat harus ada misalnya hak untuk berpendapat hak untuk berserikat hak mendapat pekerjaan dan lain-lain itu tapi bagi Sen tetap tidak memadai itu kan maka kan Sen mengajukan pendekatan kapabilitas dia alih-alih ingin membentuk institusi-institusi keadilan Sen lebih fokus kepada bagaimana kita mengurangi atau menghilangkan hal-hal yang berpotensi membuat keadilan tidak bisa diwujudkan maka pendekatannya kekapabilitas dan ini kan kalau dalam diskursus sekarang muncul dalam SDGs bagaimana syarat-syarat minimum minimum sebagai seorang warga negara yang hidup layak harus punya upah berapa sanitasinya seperti apa lalu akses ke pendidikan maka negara diwajibkan untuk membuat program pendidikan gratis misalnya sampai sekian tahun 12 tahun misalnya itu kan contoh itu disebut Mas Arief tadi sebenarnya Nozick itu terlalu merendahkan atau meremehkan seolah-olah karena dia memang dia mengatakan hak milik itu yang paling prinsip sehingga mengabekan seolah-olah di luar itu yang ada pemaksaan padahal ada keutamaan-keutamaan jadi kan mungkin kelemahan dari paham ini karena hak atau right itu mengebawahkan the goods yang baik seolah-olah hak yang baik itu lalu menjadi sekunder padahal tadi saya membayar pajak itu juga bisa voluntarily saya membayar karena saya ngerti itu dipakai untuk menggratiskan BPJS misalnya nah ini persis selalu nanti menjadi ruang kosong yang diisi oleh pemikir-pemikir liberal kontemporer tentang bagaimana liberalisme juga mesti diinjeksi dengan nilai-nilai yang memungkinkan social cohesion itu bisa muncul dan dijaga itu saya rasa pengalaman pasca 11 September di Amerika itu menyadarkan kembali mereka bahwa public virtue itu penting ini beririsan ini saya agak sedikit mundur ya kalau Anda mempelajari teori administrasi publik ini Indonesia ini hebat juga nanti kita lihat betapa hebatnya Indonesia corak administrasi itu pasti beririsan dengan corak ideologi politik administrasi modern pertama itu kan katakanlah weberian gitu ya dengan birokrasinya yang rasional yang imparsial yang gitu corak negaranya kan emang welfare state sosdem itu kuat nah pas perang dunia kedua neo-weberian welfare state juga kuat setelah itu kan neoliberalisme Thatcher Reagan ganti ganti model administrasinya new public management semua dipasarkan dalam arti diprivatisasi kan lalu ketika muncul kasus 11 September ada kesadaran ternyata tidak semua bisa diprivatkan karena kita tidak mungkin menyelenggarakan waktu itu kasusnya kan pemadam kebakaran orang-orang sangat heroik memadamkan api rela mati kenapa ada patriotisme dalam diri saya nah ini public virtue yang muncul dan menampar orang-orang liberal model administrasinya bergeser new public service nah sekarang sudah ke dana kawaranan lain-lain itu Indonesia itu mau order lama atau di jaman penjajah Belanda itu Weberian order lama Weberian order baru Weberian sampai sekarang pun masih Weberian itu menarik maka kalau kita tulis disertai soal ini mungkin menjadi menarik karena tidak ada jalan keluarnya karena apapun model politiknya kita Weberian pertanyaannya jangan-jangan memang tidak ada perubahan ideologi politik nah ini kritik ya yang lalu nanti akan ideologi politiknya kira-kira apa mas? kita ya kalau tidak berubah itu memang nyapa? nah ini yang tidak jelas tadi tapi kalau bisa turunannya Weberian gitu iya karena memang ada lebih dulu administrasi itu jadi kita memarisi penjajahan Belanda itu diteruskan model panggara projo itu diteruskan terus sampai sekarang maka reformasi birokrasi itu menjadi sesuatu yang sulit dilakukan dengan model sekarang karena tidak pernah merumuskan asumsi antropologis manusianya itu nanti diskusi seperti tapi itu juga memberi jawaban pada kelemahan liberalisme nah terkait tadi bagaimana harm principle lalu diuji kalau kembali ke Loc misalnya Loc juga bicara Mill juga bicara nah Loc itu kan bicara tentang hak seorang raja pangeran atau penguasa untuk membunuh atau menghukum orang kenapa dibenarkan dan orang setuju gitu misalnya dari mana hak itu berasal lalu Loc juga bicara tentang civil disobedience pembanggangan sivil dimungkinkan di dalam roles itu dirumuskan juga itu dimungkinkan ketika satu didasar motif motif politik dilakukan di ruang publik untuk kepentingan umum misalnya nah jadi hal seperti itu dimungkinkan lalu pemubaran negara misalnya bahkan juga di Loc ada itu di dalam second treatise itu dibahas bagaimana negara itu dibubarkan dan apa implikasinya misalnya di Mill juga ada bagaimana harm principle itu dipikirkan dan memang ada batasannya apakah dalam negara liberal negara sama tidak boleh atau tidak boleh ada kekerasan itu kan menjadi pertanyaan dalam konteks yang eyeball lotre tadi itu kalau kritikusnya Nozik atau Ayn Rand mengatakan itu sudah melanggar prinsip harm principle pertama karena menurut mereka melepas atau mencabut mata dari orang normal itu sudah kekerasan itu itu tidak boleh itu sendiri ada pertentangan untuk ada cara-cara lain terkait dengan itu kembali ke pertanyaan itu liberal punya prinsip tadi memang do no harm tapi bukan berarti tidak ada kekerasan yang tidak bisa ditolerin nah dalam batas-batas apa itu yang lalu memang dirumuskan bahwa ada juga termasuk koersi pada pelanggar kejahatan dalam bentuk hukuman-hukuman misalnya itu kan juga dimungkinkan tetapi kalau itu dipraktekan oleh rakyat atau warga negara tentu setelah prinsip itu melanggar prinsip liberalisme memang itu melanggar prinsip keseparaan dan prinsip kebebasan jadi saya rasa di titik itu memang liberalisme lalu kurang memadai dan lalu membutuhkan kritik atau alternatif kalau Mas Arif tadi menyampaikan setidaknya dalam konteks rekognisi tadi antara Axel Honet dan siapa Nancy Fraser ya politik of recognition atau politik of redistribution gitu kan solusi untuk mengurangi ketimbangan misalnya nah itu adalah sumbangan kelompok kiri di kita sayangnya pemikiran kiri itu dibunuh terlalu awal dan sulit hidup lagi karena stigmanya terlalu besar kelompok kiri kelompok identitas kan kelompok kiri juga ada dua identitas atau kelas ya identitas atau kelas nah ini juga tantangan kan sekarang itu mungkin yang disebut New Left tadi ketika gerakan 68 itu lebih memprioritaskan identitas lalu sebenarnya dalam konteks Marxisme itu kan itu lalu mengaburkan prinsip kelas yang mestinya menjadi tetolak atau pengandian dari pemikiran mereka sebentar tapi tadi pertanyaannya tuh apakah offense termasuk harm misalnya orang menghina agama orang gitu gitu kan itu masuk harm prinsiple ala liberal gak di sisi lain kita juga tahu bahwa ada yang namanya head speech misalnya kalau orang insult orang lain dengan dasar apa bawaannya itu kan menghina tapi membahayakan juga sekarang dipersepsikannya itu gimana contoh yang lebih fair dan praktikal mungkin ini secara mayoritas di Indonesia mungkin mayoritas Islam terus tiba-tiba didapeti dalam satu teritori ada kelompok minoritas yang melakukan ibadah ritual lalu mayoritas apakah ketika ritual tersebut dilakukan mayoritas offense nah makanya di kejadian ini saya pertanyakan sebenarnya kejadian ini offense atau hal-hal seperti ini merasa terganggu ah berisik nih ibadah mungkin satu hal lain hal karena mayoritas itu nah jadi harm yang seperti ini itu diambil karena orang merasa terganggu atau ya karena ini konsekuensi jelas itu iliberal sih kalau itu iliberal memang itu bertentangan kalau agak mundur sedikit memang kembali ke tadi tidak boleh ada komprehensif doktrin artinya dalam konsepsi negara liberal mestinya tidak boleh ada satu paham agama atau kekenaan apapun yang merasa lebih tinggi atau lebih dominan dibanding yang lain jadi dalam konteks ini jelas itu sudah iliberal lalu bagaimana tergantung hukum positif lalu nanti bagaimana hukum positif menjawab itu nah Indonesia kan juga masih ada perdebatan soal-soal ini kan satu emang hukum positif tidak memadai yang kedua tidak berani melakukan law enforcement itu kan juga problem ya nah maka kembali pengadaan liberal menurut saya dalam konteks ini mestinya kalau diandaikan saya sudah mengalami melewati tes rasional bebas dan setara mestinya yang seperti ini kalaupun ada karakter atau ciri ofensif mestinya juga ada standar yang diterjemahkan dalam hukum positif ya Indonesia mendidikan tempat ibadah saja kita tidak jelas prinsipnya apa gitu kan nah saya rasa itu kritik bagi kebijakan kita ya kadang-kadang tidak jecek dalam prinsip saya ketika itu menjadi dispute di lapangan kita lalu sulit memang aparat juga tidak berani untuk melakukan enforcement gitu soal komunitarianisme kayaknya perlu dibahas mas karena disebut beberapa kali tadi sama mas Arief komunitarianisme ini salah satu gelombang besar kritik ke Rawls jadi mungkin mas Pras perlu bahas dikit ya ini diskursus yang sehat menurut saya antara Rawls Sandel Walzer McIntyre dan lain-lain dan juga respon dari kelompok liberal juga saya rasa sangat bagus ya menurut saya kalau Fukuyama mengatakan dia sudah bertobat dari seorang konservatif Fukuyama itu kan seorang liberal yang lalu mendaku diri sebagai seorang neokon gitu ya yang lebih memberikan ruang kepada tradisi pada social value untuk lebih masuk ke ruang publik lalu dia mengatakan ya saya sudah meninggalkan itu dan saya sekarang kembali jadi seorang liberal dia juga berdiskursus dan dalam bukan berdebatan dalam dialog dengan John Gray misalnya dia juga mengatakan tantangan liberal adalah bagaimana mengembangkan apa yang disebut sebagai public virtue ini yang ketinggalan karena terlalu dominan pada hak nah public virtue liberal apa itu tidak boleh berhenti pada tadi soal kestaraan kebebasan dan rasionalitas saja tapi juga mesti masuk ke aspek-aspek lain dalam konteks ini kritik komunitarian sangat relevan dan itu menjadi hal yang diperhatikan misalnya kan soal patriotisme itu juga harus menjadi perhatian sekarang ini kan di Amerika sangat diuji antara patriotisme dengan caovinisme itu menjadi tipis banget kan Donald Trump itu sebagai seorang neokon itu lebih menggelorakan caovinisme dengan maga itu kan itu bukan prinsip liberal tapi tentu punya social virtue yang lain di Amerika yang bisa dikembangkan jadi liberalisme tidak boleh menolak itu tapi dalam patah tertentu juga mesti mengambil sebagai bagian maka kalau saya lupa namanya Samuel bukan Hoin itu agak baru dia dia mengatakan liberalisme against itself apa maksudnya jadi ini dampak liberalisme perang dingin yang memang sifatnya konfrontatif sehingga tidak sempat mengembangkan value tapi dia lebih ingin menaklukkan lebih ingin berkonfrontasi dengan ideologi ideologi lain ini artinya sekarang ingin direhabilitasi Samuel Hoin mengatakan itu antara lain tadi patriotisme lalu voluntarisme dan lain-lain yang sekarang justru menurut saya menjadi relevan karena kaitannya kan ada kontestasi ideologi sekarang dengan China terutama itu menurut saya tantangan bagi Amerika khususnya bagaimana demokrasi liberal itu lalu harus menunjukkan kematangan dan juga menjadi jalan keluar dari tantangan liberal demokrasi dan disitu komunitarisme menurut saya menjadi sangat relevan salah satu prinsip komunitarisme yang kita adopsikan sebenarnya Pancasila tadi kan sebenarnya bagaimana keadilan sosial tidak abstrak tapi menjadi sangat konkret karena dia berakar dari pengalaman konkret masyarakat Indonesia itu saya rasa Maulida oke jadi cukup ya karena udah jam oh gimana boleh gak udah selesai waktunya maaf ya jadi kita simpulin bukan simpulin saya cuma ngingetin bahwa liberal di Amerika Serikat itu bukan liberal dalam arti pro pasar bebas murni ya tapi politik tengah agak kiri dikit gitu karena masih percaya negara perlu intervensi keadilan sosial kritiknya ada libertarianisme yang disini mungkin lebih dipahami sebagai liberal dari Robert Notzik libertarianisme mengembalikan tradisi liberalisme klasik yang menekankan kebebasan individu ada juga komunitarianisme yang lebih cocok sama Indonesia ya mas ya ya gitu ada pesan sponsor katanya basis udah cetak terbit dan bisa didapat di kasir ya Mbak Indi oke sekian untuk malam ini mari kita foto dulu katanya kata Mbak Indi makasih malam ya mbak Indi selamat menikmati